Hai Oke Halo teman-teman semua kembali lagi channel Fakigwana Oke teman-teman jadi kali ini saya tidak akan membahas panjang tentang iguana hanya sedikit saja ya di awal-awal ini soalnya nanti akan ke Malang ya dan disana saya akan membuat konten tentang ada deh hewan di sana ya Oke jadi ini saya lagi packing teman-teman lagi packing ya pengiriman satu ekor iguana ini ada yang lagi saya rendam ya iguana yang saya kirim saya rendam dulu nanti di rencana pengiriman siang Oke langsung saja kita ke depan kita lihat apa saja yang saya rendam Oke teman-teman jadi ini setengah tujuh kurang ya setengah tujuh Hai ini saya rendam pagi-pagi ini ada PD ya yang saya rendam PD terus ini suaranya teman-teman ya ini guna yang akan saya kirim di harga 150.000 ya ini tipan saya pribadi Oke stok masih sisa tiga belas lagi teman-teman iguana ya ini kirim ke Bondowoso Oke ini stoknya ini kayak gini-gini ini 150 kalau kayak gini-gini yang udah agak besar ini 200 ya ini 150 bisa dibedakan perbedaannya ini 150 200 200 200 200 sudah mulai banyak yang 200 untuk bawah 200 nah yang ini 100 temen-temen nah yang gati kulit itu 100 ya soalnya kecil tapi sehat gemuk ini enggak dijual dulu sebelumnya kita lanjut kontennya yang di Malang Oke temen-temen jadi sekarang saya sudah ada di Malang ya ini saya sudah ada di lokasi dimana sudah banyak rusak di depan saya ini saya mengajak bocil-bocil untuk memberi makan rusak temen-temen nah ini jantannya yang bertanduk Oh ya ini adalah rusak total atau rusak total ya Nah jadi rusak ini berasal dari India temen-temen India dan sekitarnya Nepal gitu-gitulah Oke Oke ini mereka lagi makan kandangnya cukup luas temen-temen bisa dilihat ya ya di sini yang saya lihat ada berapa pejantan di dalam satu kandang temen-temen Nah itu di dalam kandang lain ada rusak lagi enggak kenapa disendirikan mungkin dia lagi hamil dan mau melahirkan temen-temen ya mungkin lah ya mungkin saya enggak tahu lagi Oke jadi yang bertanduk itu adalah yang jantan temen-temen yang mempunyai tanduk yang jantan dan yang tidak bertanduk itu betina Oke jadi disini lumayan luas ya untuk kandangnya untuk kandangnya lumayan luas cuma ya mungkin dulunya ini penuh dengan kumput temen-temen sering yang dimakani jadi habis mungkin ya jadi kering ini gocil lagi kasih mana cowok ini jantan ya yang bertanduk ya itu ada bijinya ini betina eh awas ini dia lagi nyari-nyari makanan temen-temen jadi sebetulnya rusak disini sudah mendapatkan makanannya sendiri temen-temen cuma berhubung banyak pengunjung disini ya berhubung banyak pengunjung yang membawa makanan jadi mereka makan lagi temen-temen Oh ya ini lokasinya ada di Malang ini di daerah pintu masuk perumahan temen-temen ya ini jalan masuk ke perumahan tahap luas nah ini ini betina temen-temen ini betina jadi saya agak susah ya membedakan betina dan juga jantan anakan yang masih kecil dulu soalnya sama-sama enggak punya tanduk temen-temen ini lagi kasih makan ini yang jantan aku 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 total total ini enggak tahu usianya berapa ya saya akan kasih makan dulu temen-temen ya ayo berdiri berdiri ini enggak tahu saya usia rusak jantan ini berapa apa di itu dari tanduk saya soalnya dulu pernah dengar atau pernah membaca untuk usia rusak itu ditunggu di tanduk temen-temen apa bener ya yang tahu jawab di kolom komentar jadi kalau ini cabangnya ada tiga berarti dikat tiga tahun apakah bener temen-temen membaca atau memperkirakan usia rusak jantan ya seperti itu terus nanti bertambahnya usia tanduknya akan copot dan akan ada tanduk baru yang bertambah satu lagi temen-temen cabangnya yang saya pernah baca atau denger itu seperti itu dulu ya tapi saya enggak tahu ya soalnya saya enggak ahli tentang rusak temen-temen ini ada berapa ekor ini ada banyak ini temen-temen yang paling banyak betinanya ya soalnya kalau banyak jantan bahaya temen-temen akan banyak pertarungan ya memperobotkan betina ya hampir samalah dengan iguana tapi kalau rusak ini enggak tahu ya ada ada musim kawin atau enggak atau setiap hari bisa kawin kelihatannya sih setiap hari ya soalnya mereka ini hampir sama dengan kambingnya kambing kan kapan saja bisa kawin kalau rusak ini kelihatannya sama aja temen-temen nggak ada musim-musiman dia melet-melet ya ini jantannya mendominasi itu yang belakang itu yang bertanduk itu jantan juga temen-temen itu kelihatannya habis apa namanya habis ganti tanduk ya maksudnya tanduk baru soalnya tanduknya belum besar ya entah itu Hai awal-awal tanduknya dia maksudnya rusak jantan kecil yang baru mempunyai tanduk atau rusak ada jantan yang sudah menumpulkan tanduknya temen-temen Oke jadi ini beda kandang lagi ya beda kandang lagi dengan kandang yang tadi di sana ini ada ini jalannya luas sekali ya Nah kandang tadi itu di sebelah sana temen-temen nah sana di sebelahnya kandang ini ya jadi beda kandang kalau di kandang kandang ini ada satu jantan empat betina temen-temen ya jantannya disini lumayan besar daripada yang di sana Oh ya lumayan besar jantannya disini itu ini habis matain tanduk juga katanya berganti tanduk yang baru ya keren-keren ini jadi kelihatannya pertumbuhan disini cepat ya maksudnya perkembang pihakannya soalnya banyak rusak disini eh ini ada yang kepalanya lagi keluar temen-temen ini kira-kira bisa masuk enggak ya kira-kira bisa masuk enggak ya lah bisa masuk keren-keren nah ini kecil temen-temen ini nggak tahu saya ini jantan kecil atau betina ukurannya paling kecil sendiri soalnya ini jadi ada empat ekor lima ekor disini temen-temen ini jalan masuknya luas sekali ya dari sana masuk ke sana nanti saya akan coba masuk ke sana temen-temen ya ke dalam terus untuk melihat jalan-jalan lah disini juga ada kucing bukan hanya ada rusak ya kucing juga ada di sini oke jadi nih nah ini kandang yang seharusnya saya lihat dan kandang yang tadi itu ada di sana temen-temen Hai nah itu yang banyak motor itu itu kandang yang awal tadi ya di sini jalan masuknya sangat luas ya kalau temen-temen ke Malang bisa ke sini ini museum Singhasari ini lokasinya di Malang di Singosari temen-temen terima kasih Terima kasih telah menonton!